Sepanjang 1817 roda pertempuran terus berputar, rakyat Maluku menggempur balik Belanda yang baru saja mendapatkan kepulauan Maluku dari Inggris. Bivoria Belanda yang kemudian berhujung kehancuran saat rakyat bersatu membabat habis mereka di bawah sosok komando yang tangguh, pemberani, dan sukar dikalahkan. Bukan perkara mudah bagi Belanda untuk menyingkirkan orang yang telah membuat VOC lebih besar, dialah Kapitan Patimura. Kalian pasti udah gak asing lagi sama salah satu tokoh pahlawan nasional yang satu ini. Dia pernah dijadikan salah satu gambar pada uang pecahan seribu rupiah. Kapitan Patimura adalah salah satu sosok pemimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah, sehingga biografi Kapitan Patimura perlu diketahui oleh generasi muda sekarang. Berikut adalah ulasan tentang biografi Kapitan Patimura dan sepak terjangnya dalam memerdekakan rakyat Maluku. Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Holay, Seram Selatan, Maluku. Orang tua Kapitan Patimura adalah Franz Matulesi dan Franzina Silahoy. Meskipun Kapitan Patimura lahir dengan darah bangsawan, hal itu tidak membuatnya terlena dengan kenyamanan. Ia justru menjelma menjadi sosok paling berapi-api dalam membela hak-hak dari rakyat Maluku. Masyarakat Maluku yang kala itu sedang mengalami kesengsaraan akibat jajahan VOC Belanda. Kesengsaraan rakyat Maluku dimulai ketika munculnya sebuah kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda tentang kewajiban bagi seluruh rakyat Maluku untuk menyerahkan hasil bumi dan laut berupa ikan asin dan kopi. Tentunya hal ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat Maluku dan menimbulkan kesengsaraan. Fakta menariknya adalah Kapitan Patimura merupakan sersandi militer Inggris yang pada 1816 mengakui kekalahannya pada Belanda. Hal ini bermula ketika Kepulauan Maluku diambil alih Belanda dari Inggris. Setelahnya, Patimura mendapatkan pelatihan militer yang akhirnya menjadi modalnya untuk memahami taktik perang melawan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku mulai terlihat pasca kembalinya Belanda untuk menjajah kedua kalinya. Saat itu juga, masyarakat sekitar mempercayakan Thomas Matulesi sebagai pemimpin pemberontakan terhadap Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh Kapitan Patimura dan segenap rakyat Maluku berbuah manis. Mereka berhasil merebut benteng Dustede dari pasukan Belanda. Seluruh pasukan Belanda berhasil dilumpuhkan. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan rakyat Maluku saat itu. Mereka berjuang melawan pasukan dengan persenjataan yang lengkap. Pasti menjadi sebuah perjuangan yang sangat melelahkan. Di bawah pimpinan dan komando Kapitan Patimura, rakyat Maluku berhasil menaklukkan kolonial Belanda. Namun sangat disayangkan, penguasaan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pasca perebutan benteng Dustede yang dipimpin oleh Kapitan Patimura membuat pihak Belanda murka. Pada saat itu pula, Belanda berhasil kembali merebut benteng tersebut dan menangkap Kapitan Patimura. Kejadian ini menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia. Setelah penangkapan, Kapitan Patimura dibawa menuju Ambon untuk ditahan agar tidak ada lagi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Maluku. Di tengah masa pengasingannya, Kapitan Patimura sempat dibujuk oleh Belanda agar mau bekerja untuk mereka. Namun Patimura tetap teguh pada pendiriannya untuk memerdekakan masyarakat Maluku. Keteguhan pendirian yang ditunjukkan oleh Kapitan Patimura memicu kemarahan Belanda. Akhirnya, Belanda menjatuhkan hukuman mati kepada Kapitan Patimura. Bahkan sehari sebelum Kapitan Patimura dieksekusi, ia sempat ditawarkan lagi untuk membelot kepada pihak Belanda. Lagi dan lagi, Kapitan Patimura menolak. Ia tetap membela tanah air Indonesia sampai akhir hayatnya. Kapitan Patimura dinobatkan secara resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada 6 November 1973, berdasarkan surat keputusan yang diturunkan oleh Presiden nomor 087 tahun 1973. Itulah sekilas sejarah tentang Kapitan Patimura guys. Buat kalian yang punya saran atau punya masukan untuk kita ngebahas atau ngulik sejarah tentang apa lagi, bisa banget ngecantumin saran kalian atau request kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Thank you. Bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.